Intro Upaya pemerintah kota Jambi untuk menekan tingkat inflasi saat ini dengan memanfaatkan program pengendalian inflasi yang diarahkan oleh pemerintah pusat dalam menekan harga kebutuhan pokok sembako di tengah masyarakat. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Jambi, M.A. Fauzi, menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah mengeluarkan program Kebijakan Pengendalian Inflasi di mana salah satu program tersebut bertujuan untuk memberikan bantuan kepada pemerintah daerah yang terdampak inflasi tersebut. Dirinya berharap agar pemerintah kota Jambi dapat mengoptimalkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam upaya menurunkan angka inflasi di kota Jambi. Ada 11 item bahan-bahan yang akan diberikan oleh pemerintah sehingga di pasar itu bisa stabil. Contoh ada daging ayam, daging sapi. Mungkin ada daging ayam, daging sapi. Nah ini memang program Keterampangan Nasional. Kemudian kami juga dari pandangan fraksi dari BD Pejuangan program pengendalian tersebut sesuai arahan Presiden Joko Widodo di mana diantaranya memperluas kerjasama antar daerah guna mengurangi disparatis pasokan dan harga. Kota Jambi, Reza Fenderiski Bunga TV Terima kasih telah menonton!